Gimana jadinya kalau kalian dibangkitkan di sebuah pulau yang melayang di langit? Kalau di episode sebelumnya, kita berhasil menyelesaikan bertahan hidup di bawah tanah, tapi kali ini kita akan mencoba bertahan hidup di atas tanah. Ya, meskipun kita masih ngejek tanah juga sih, tapi tanah yang ada di sini cuma berupa pulau yang terbatas. Di episode kali ini, aku dan temanku berusaha untuk bertahan hidup selama 100 hari di pulau melayang ini dengan tujuan membuat peradaban dan mengalahkan bos. Apakah kita bisa melakukannya? Jadi di hari yang pertama ini, aku terbangun dan bahas kelilingku, aku dibangkitkan di dunia yang cukup aneh. Di sini aku dikelilingi oleh banyak pulau yang melayang, tapi dengan jarak yang cukup jauh dari pulau pertama aku dibangkitkan. Dan di sini aku juga gak sendirian. Seperti biasa, aku ditemani oleh teman penampak kesulitanku, yaitu Mas Delu. Ya, hari-hari kayak main jelangkung aja lah ya. Tiba-tiba datang Mas Delu meskipun gak diundang juga. Tapi gak apa-apa lah ya, karena petualangan kita baru dimulai. Pertama aku hidup di sini, aku bingung sih mau mulai dari mana. Tapi setelah aku lihat sebuah barrel yang tiba-tiba ada di sana, aku menemukan beberapa barang yang berguna, terutama buku tentang sutarman dan bahan-bahan untuk menghasilkan batu. Aku mulai dengan membersihkan lahannya, dan aku suruh Mas Delu untuk membuat stone farm. Karena aku ngeliat aja Mas Delu bisa gak bikin stone farm. Yuk cepet bikin Mas Delu. Oke. Ih bener. Kok tau Mas Delu? Mantep. Ih, jangan dibangg ke sini juga dong Mas Delu. Ya ampun. Berisik koceng. Selanjutnya, aku mencoba menebang satu-satunya pohon yang ada di pulau ini. Yang kayunya bisa digunakan sebagai bahan membuat meja kerja untuk membuat pickax mainan pertamaku. Gak lupa, aku cari kembali biji-bijinya agar bisa menanam lebih banyak pohon. No. Ih, ya ampun. Mas Delu, ini apa sih? Ya ampun. Kok malah dipasang di situ Mas Delu? Ya ampun. Ada tempat lain untuk nanam pohon. Udah lah. Dan ya, baru juga hari pertama udah dapet masalah coba. Sebenernya kita bisa dapet air lagi di pulau yang ada temunya itu sih. Tapi masalahnya itu pasti lama banget. Karena kita cuma bisa manfaatkan pohon untuk ke sana. Karena Dewan Minecraft juga ikut terkesal sama Mas Delu. Jadi, dia mencoba membangkitkan kita untuk kedua kalinya. Ya, di situ aku mulai dengan merapikan lahannya lagi. Mengambil kayu-kayu untuk membuat pickax lagi. Dan membuat stone farm lagi. Tapi, kali ini lancar-lancar aja. Sampai akhirnya kita berhasil membuat peralatan dari batu. Kita pun terus melanjutkan pekerjaan kita masing-masing. Sampai akhirnya aku kepikiran kalau balok dirt ini bakal berguna banget di dunia ini. Jadi, aku ambil semua dirt yang ada di lapisan bawahnya. Jangan merenang. Jangan merenang. Mas Delu diem di sini. Aku gak tahu aja lo. I'm sorry. Kepala Mas Delu. Mas Delu cuma ada batu doang kan. Yuk, kerja lagi, kerja lagi. Mas Delu. Kebakaran. Mas Delu. Lalu aku tambahkan juga lempeng di bawahnya. Sampai akhirnya di malam itu kita diserang selompok mentah. Bikin dulu, bikin dulu. Cepet, cepet, cepet. Oke, segini cukup. Eh, Mas Delu belum. Mas Delu. Wih, bisa, bisa aja lewat bolong. Naik, naik. Satai, satai. Wih, 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 wih. Ini baru hari pertama loh. Ya ampun, udah diserang lagi, woi. Aku belum ngegedahin lahan, ya ampun. Oh my God. Ya, di malam itu kita cuma bisa diem di base ini dan mengumpulkan lebih banyak batu. Sampai di hari kedua, aku ngerasa pulauku ini jadi sempit banget. Aku pun mencoba memperluas kembali lahannya. Dan biar masih lo kerjanya tambah rajin, aku buat ulang juga stone farm-nya. Ya, meskipun gak besar-besar amat sih, tapi bisa jadi tempat berlindung untuk sementara waktu. Lalu, karena malamnya itu gelap banget, aku mencoba membakar kayu untuk mendapatkan carkol. Ya, carkol bisa dijadikan sebagai pengganti batu bara untuk membuat percayaan pertamaku. Setelah itu, karena aku butuh lahan untuk menanam pohon, jadi aku pun mencoba membuat lahan yang baru. Hari ketiga, aku berencana untuk mengunjungi pulau tetanggaku. Ya, aku pikir di sana ada air, karena tebu gak bisa tumbuh kalau gak ada air. Karena masih lo udah kumpulan batu-atuan, jadi kita bisa membuat jalan ke pulaunya. Kita akan menyebrangi lautan. Eh, lautan. Yuk, cepet mas lo, kita buat jalan ke sana. Let's go! Sampai akhirnya kita sampai. Dan di sana, aku langsung mengambil semua barang-barang yang berguna, terutama Dilt. Ya, di sini aku udah dapat satu air lagi sih, jadi langsung bisa aku jadikan sebagai air yang tak terbatas, yang bisa digunakan untuk menanam tebu dan biji pertanian pertamaku. Uh, si Batman! Awas, si Batman! Akhirnya semuanya selesai. Aku pun mencoba memperbasar farmnya, agar aku bisa join farming bersama Mas Delu. Lalu aku baru ingat, hampir aja aku punahin spesies grass yang ada di sana. Cuman ada dua lagi loh. Jadi, aku hubungkan terlebih dahulu grass ini sampai ke pertanian, agar bisa merambat. Selanjutnya, aku berencana untuk mengunjungi pulau yang lainnya, karena di sini masih banyak banget. Sebenernya, dunia ini mirip tata surah kita. Menurut Bukatatung Suterman, di dunia ini ada tiga lapisan cincin yang mengitari pulau utama. Dan pulau-pulau yang terdekat ini adalah lapisan yang pertama. Karena aku suka kayu cemara, jadi aku mulai dengan mengunjungi pulau Taiga, dimulai dengan membuat lempeng batu yang banyak untuk membuat jalannya, dan lempeng batu ini emang bahan yang paling hemat untuk membuat jalan sih. Seperti biasa, langsung aku ambil semua barang-barang yang ada di pulau itu. Sampai di malam harinya, akhirnya muncul juga beberapa monster yang berbeda. Spider, tiba-tiba spawn zombie juga. Oke, welcome zombie. Ah, no! Dan ya, menurut Bukatatung Suterman, di dunia ini beberapa mob bisa menghasilkan drop tambahan. Contohnya zombie. Dia bisa menghasilkan dirt yang jadi blok berharga di dunia ini. Oh my god. Pak, ini gimana pulangnya saya, Pak? Jangan dulu kesini ya, Pak, ya. Ini tuh Mas Delo malah ngeliatin lagi, ya. Bantuin, wey. Bantuin, wey. Wey, cepet. Bunuh, bunuh, bunuh. Ya, jangan ke atas juga itu, ngapain. Ya, ampun. Awas, ya, ampun. Bukan main Skywars, wey. Tiga, sabaran banget orangnya. Kesabaran Mas Delo setipis-tisu, ya, ampun. Padahal nggak apa-apa. Tinju-tinju aja di Black Batu, ya, ya, ampun dah. Setelah itu, kulanjutkan kembali mengumpulkan bebatuan untuk membuat jalan menghubung antar pulau yang lainnya. Dan cara ini kulangi terus-menerus untuk mengunjungi semua pulau yang ada di lapisan pertama ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai akhirnya di hari ke-10, aku sampai di bioma terakhir yaitu dessert. Salah dong. Ya, karena pasir bisa jatuh, aku mencoba membuat lapisan di bawahnya menggunakan air. Tapi... Lah! Oke, mantap. Ya, emang nggak jelas banget. Selanjutnya aku lanjutkan kembali dengan mengumpulkan persediaan kayu. Memanen lalu memperloles pertanianku untuk membuat odading pertamaku. Oke, mantap. Dan aku lanjut mengumpulkan drop dari monster yang muncul. Sampai-sampai aku berhasil mendapatkan iron pertamaku dari zombie. Mantap. Setelah itu, aku fokuskan untuk mendapatkan string dari spider. Gimana? Dijatuh-jatuhin? Apa sih ya? Ampun. Sampai akhirnya aku berhasil mengumpulkan string yang cukup untuk membuat wall. Langsung kubuat sebuah kasur untuk tidur untuk pertama kalinya. Tapi matahari udah tiba-tiba muncul aja, dan. Dan di sini, kita juga nggak bisa tidur satu kasur berdua sih. Jadi... Maslow! Woi! Ini tidur apa? Tidur sambil kerja kali ya? Seperti biasa, Maslow. Karena kasurnya ada satu... Ih! Nggak dulu, eh! Itu kasur saya! Eh! Jangan dibuang! Untung hari ini saya yang tidur, Maslow. Cepetlah! Ini pertama kalinya kita tidur, Maslow. Ini cepet kebur pagi lagi. Kemarin aja nggak bisa tidur keburu siang. Nah, oke. Mantap. Akhirnya bisa tidur juga. Oke, masuk lagi, Maslow. Hari selanjutnya aku lihat lahanku mulai sempit. Jadi aku pun langsung membuat lahan yang lebih luas. Sampai jumpa hai! Terima kasih telah menonton Hari ke-19, akhirnya aku berhasil membuat lahan yang cukup luas seperti ini Di sini aku buat sekalian dengan tempat pertanian yang baru Tapi ya, masih ada satu lapisan lagi yang belum ketutup karena aku kekurangan deal Lalu di sini ada lahan luas yang rencananya aku gunain untuk membuat rumah nanti Dan satu lagi, lahan untuk menenam pohon Ya ampun, siapa lagi yang hancurin ini ya? Elah, Mas Delu kah? Mas lo diim dari tadi ya? Oh Enderman, ya ampun Enderman parah banget dah Iya lupa Enderman suka maling deal Ya elah Sini kamu weh, balikin itu dealnya Weh, balikin Oke Dan ya, begitulah ceritanya aku bisa dapet block grass Lalu aku ubah Infinity Waterku menjadi sumur batu Biar keliatan bagus aja sih Dikelilingi pohon-pohon jadi kayak air suci gitu ya Selanjutnya karena zombie bisa menghasilkan dir Untuk melengkapi lahan pertanianku Aku bercana untuk membuat pulau untuk membuat penampungan monster Karena gak tau kenapa mereka gak ada yang sepawan di pulau utama ini Jadi aku mulai dengan membuat jembatan penghubung antar pulau Dan setelah itu Aku lanjut dengan membuat pulau nya Sampai akhirnya aku berhasil membuat pulau monster pertama aku Dan bener aja Mereka munculnya cepet banget Waduh Banyak banget Biar aman aku gunain cara alam untuk membasmi mereka Ya, meskipun masih ada yang gak mati sih Tapi hasilnya lumayan lah ya Kalau dipake setiap hari Hih, creeper Setelah itu aku kembali mengubahkan persediaan odading dan lebatuan Karena aku berencana untuk pergi ke nether Menurut buku tetang sutarman Obsidian cuma bisa didapet dari lava farm Dan bahan-bahan untuk membuat lava farm Ada di lapisan kedua yaitu last caves Dan rumah witch Jadi kita pun langsung berjalan dan mencoba melanjutkan sesuai arahnya secara random Karena kita gak tau sama sekali dimana tempatnya Untuk yang pertama disini aku menemukan sebuah piramida Dan pada saat pertama kali masuk Oh, oh my god Please skeleton Lah Please, please Please Oke Setelah itu aku langsung turun ke bawah untuk mendapatkan harta karun yang ada disana Ya, lumayan lah ya Kita dapet besi tambahan Oke, mantep Mas lo dapet apa mas lo? Dapet Ocean Monument Oke, mantep mas lo Mampus tuh gak bisa kesana ya Gak guna juga Ocean Monument Gimana coba ya? Harus berenang Eh, gimana kita pulangnya? Oh my god Dan ya, karena aku ngebawa kasur Jadi aku diem semalaman disini Sampai akhirnya bisa kembali dikesekan harinya Setelah itu aku langsung mengumpulkan batu lagi untuk melanjutkan ke pulau yang kedua Dan disana aku menemukan sebuah villager outpost Outpost? Oke, mantep Ya, ada villager-nya dong Aman kah? Ini pada kemana dah? Di bawah kah? Halo? Oh, ini dia Oke Dan ya Disana aku menemukan sebuah sedel Dan juga menyelamatkan alay Lu ngapain di dalam pak? Oke, mantep alay Langsung kugiring mereka ke rumah Tapi pada saat di rumah Sama-sama aja sih Mereka aku kurung lagi Karena biar gak ganggu Oke, masuk Mas lo dapet apa mas lo? Dapet Ocean? Oke, mantep Mas lo dari tadi dapet bangunan yang gede mulu dah Emang udah coba masuk ke dalam mas lo? Sampai akhirnya di hari ke-29 Ini adalah ekspedisi kita yang ketiga Aku lanjutkan membuat jalan Sampai akhirnya misi kita pun selesai Oke, last case Mantep Waduh, banyak banget Bentar-bentar disini kita harus sudah menjauh Oh my god, creeper Creepy, awas Apakah masih ada monster? Oke, udah pernah ngilang ya Mantep, mantep Disana aku mencoba menyelamatkan Axolotl Lalu masuk ke guanya Untuk mendapatkan bahan utama Untuk membuat lava farm Mas lo nemu apa disitu mas lo? Rumah witch Oke, mantep Mantep banget mas lo Ambil coldornya mas lo Oke, pas banget ya Misi kita udah selesai sekarang Dan sebelum pulang Aku ambil semua barang-barang yang berguna disana Terutama deer Karena ya Disini aku masih butuh banyak banget deer Dikirinya jatuh ya Amun, emang jatuh sih Wih Kucing Lah, kok ada petali? Tali dari mana? Gak tau witchnya ninggalin kucing Ditaliin sendirian Oke, terima kasih mas Delu Udah menyelamatkan kucing ini ya Mungkin kucingnya bakal seneng Sama mas Delu Setelah itu Aku mengerjakan kembali pertanianku Lalu menyimpan Axolotl di tempatnya Ya, ini lebih baik terdipad di ember sih Dan aku juga melanjutkan kembali Memperluas lahan pertanianku Sampai akhirnya lahan pertanianku udah selesai Tapi ya Pertaniannya aja belum full Dan ini mas Delu malah bikin kabur alainya dong Jadi aku pun membuat kandang sementara Tapi lebih mirip penjara yang sebelumnya di Outpost ya Tapi gapapa Yang penting mereka bahagia Gak bahagia juga sih Selanjutnya aku pikir bikin mob farm itu Bikin untung Karena muncul mobnya cepet banget Karena masih punya banyak dirt Jadi aku berencana untuk membuat dua farm sekaligus Kukumpulkan semua bahan-bahannya terlebih dahulu Dan disitu aku juga hampir lupa tentang lava farmnya loh Padahal bahannya udah ada Ngapain lagi ya ampun Mandikah? Nih mandi Air pun menolak Gak bisa mandi mas Delu Aku pun mencoba ke bawah stone farm untuk membuat lahannya Karena disini kita harus berbagi satu lava untuk dua farm Dan ya Ini pasti makan waktu banget Jadi sambil menunggu Aku pun mulai membuat mob farm yang lebih baik Hari keempat puluh Hari keempat puluh Akhirnya aku berhasil membuat mob farm seperti ini. Disini aku buat desain rumah hobbit karena biar nggak kelihatan kayak bukit biasa aja lah ya. Dan need-nya juga aku gunain untuk memunculkan hewan-hewan random. Aku tambahkan block race disana dan nggak lupa aku tambahkan pagar di pinggirannya agar mobnya nggak pada jatuh. Dan untuk hasil mob farmnya worth banget sih. Bahkan aku mendapatkan wortel pertamaku. Lalu untuk lava farm disini aku baru mendapatkan 3 lava. Ya, masih butuh 7 lagi. Jadi aku habiskan waktu untuk mengumpulkan persediaan kayu. Mengerjakan pertanianku untuk membuat odading. Dan disini aku kelupaan untuk tanam lagi tebunya. Ya, emang nggak ada lahan air disini disini. Dan aku juga agak kasian disini masih aku selotan meskipun senyum-senyum mulu. Jadi aku pun langsung membuat sebuah pulau air. Dan akhirnya aku berhasil membuat sebuah kolam air seperti ini. Yang penting kita bisa menenam tebu aja ya kan? Dan aku selotan juga kayaknya makin senyum deh. Selanjutnya aku gebuk-gebuk lagi untuk mendapatkan armor gratisan. Lalu karena lavanya belum cukup juga, aku berencana menelusuri 2 bagian lagi yang belum ketelusuri. Kita pun mengumpulkan kembali bebatuan untuk meneruskan kembali jalannya. Oke, let's go Mas Lu! Dan disana aku berhasil menemukan sebuah jungle temple. Oke, jungle temple. Oke, banyak monster pas ini. Oh, no, 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 no. Please, Kielton. Creeper, napa ngikutin? Ya, embarnya hilang. Dan ya, barang-barangku pada hilang. Aku pun mencoba menelusuri temple itu untuk mendapatkan beberapa peti yang ada disana. Oke, besi lagi. Dan bambu. Aduh, gak bawa pickaxe. Gak salah aja dah. Wih, serius? Berhasil. Setelah itu aku pun kembali dan ternyata Mas Lu mendapatkan pulau mangrove. Mangrove, Mas Lu lagi main sama kodok. Oke. Wih, telur kodok, Mas Lu. Jangan dibunuhin juga, Mas Lu, woy. Kasian itu. Selanjutnya aku pun kembali mengerjakan pertanianku. Lalu menanam bambu yang kutemukan di temple sebelumnya. Sampai akhirnya kita pun menunggu di depan kuali untuk mendapatkan lava yang ke-10. Jangan dihancurin juga ya, ampun. Ini kualinya cuma satu. Oke, akhirnya yang ke-10. Mantep. Dan disitu aku baru kepikiran untuk menyimpan portalnya. Jadi aku mencoba membuat sebuah pulau yang baru. Hari ke-52. Akhirnya aku berhasil membuat pulaunya seperti ini. Ya, lumayan lah ya untuk menyimpan portal doang. Disitu aku pun langsung membuat portalnya menggunakan air dan lava. Dan selesai. Dan untuk menyalahkannya, disini aku mencoba membuat api dan kayu. Mas Lu, jangan dihancurin mulu, kenapa? Oke, tambahin satu. Oke, udah kebakar Mas Lu. Mana nggak jadi? Bentar dulu, tungguin dong ya. Ampun, Mas Lu ini nggak sabaran awat ya. Nah, kan? Noob-noob siapa yang noob, woy? Beneran, kan? Dan sekar. Ya ampun, Mas Delu. Kenapa dihancurin pakai lava? Ya ampun. Bikin lagi, bikin lagi. Cepet. Cepet pasang. Sampai menunggu, aku pun memanen pertanianku lagi untuk mengumpulkan persediaan makanan. Sampai akhirnya portalnya selesai. Dan pada saat pertama kali masuk, aku dikeluarkan di portal yang melayang. Ya, ini mirip banget kayak di dunia sebelumnya. Di sekelilingku cuma ada pulau-pulau biome yang melayang. Kita pun mencoba menelusuri ke arahnya masing-masing. Dan di sana, aku menemukan Biomo Solson Valley yang cuma ada api biru dan netherworld di sana. Tapi, di belakangnya aku lihat sebuah bangunan lagi. Karena penasaran, aku pun mencoba ke sana. Dan ternyata itu adalah potongan netherfortress. Ya, di sana masih sama-sama aja sih, cuma ada kebun netherworld. Karena nggak ada hal lain lagi, aku pun kembali dan mencoba menelusuri arah yang lainnya. Di situ aku menemukan pulau utama, tapi versi nethernya. Bahkan ada pohon dan barrel yang isinya lava juga di sini. Lalu aku lihat di belakangnya ada sebuah bangunan lagi yang cukup besar. Dan pada saat aku coba ke sana, ternyata itu adalah sebuah bastion remnant. Seperti biasa, aku langsung naik ke atas untuk mencari ruangan hartanya. Oh my! Masih aman. Oh, itu ternyata. Aku manikai dulu penjaganya biar lebih aman. Dan akhirnya di situ aku berhasil menempatkan beberapa peti. Bahkan di situ juga akhirnya aku berhasil menempatkan beberapa besi untuk membuat beliung besi pertamaku. Lalu, aku lanjutkan kembali menelusuri bagian-bagiannya. Sampai akhirnya aku memperanekan diri untuk mencapai inti hartanya. Aku tutup semua jalan masuknya untuk mencari semua blok emas yang ada di sana. Bahkan aku berhasil menemukan armor diamond di petinya. Lalu, karena nggak ada hal lain lagi, aku pun mencoba kembali. Kabur! Please, skeleton! Oh, nggak? Oke, terima kasih, skeleton. Kok bisa gitu? Dan pada saat perjalanan pulang, aku sempatkan juga untuk memalak kedua piglin. Karena aku membutuhkan barang-barangnya untuk melawan bless nanti. Sampai akhirnya semuanya udah cukup. Bahkan aku masih punya sisa emas di sini. Aku juga farming beberapa enderman lagi untuk tambah-tambah enderpeelku. Nggak lupa aku lengkapi lagi armorku. Dan mas lu juga aku suruh untuk buat armor yang baru. Dan setelah itu, kita pun bercanda untuk mengambil satu barang lagi, yaitu blaze road. Ya, di sini mas lu menemukan blaze boundary yang terbuka. Jadi kita pun mencoba menutupinya biar lebih mudah aja lah ya gebuk-gebuknya. Sampai akhirnya blaze road pun berhasil dikumpulkan. Kita pun kembali, dan di situ aku baru sadar kalau barang-barangku ini udah penuh banget. Dan ya, kita butuh sebuah rumah. Jadi pada saat itu aku langsung kembali ke dunia untuk membuat rumah pertamaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ke-75, akhirnya aku berhasil membuat rumah pertamaku seperti ini. Dan ya, ini rumah lumayan gede dan agak rumit juga sih pada saat pembuatan tadi. Untuk di bagian sini, aku buat sebuah stone generator yang berbeda. Ya, di sini kita bisa farming berdua sambil melihat pemandangan ya kan? Lalu di sebelahnya ada jalan ke bawah, dan di dalamnya ada tempat lava farm. Dan di sini ada tiga obsidian bekas lava yang sebelumnya kesiram air ya. Lalu di sini ada kandang alay. Ya, lebih mirip penjara sih. Dan untuk di ruangan yang pertama ini, aku buat sebuah tempat pemakaran yang di sebelahnya ada sebuah jalan untuk pergi ke neder. Lalu di sini ada sebuah storage room yang keliatannya agak kecil ya. Tapi udah cukup sih. Sebenernya di sini tuh udah dijadiin tempat enchanting room. Tapi karena bahan-bahannya nggak ada, jadi ya, tempat ini aku gunakan untuk santai-santaian aja lah ya. Lalu di latihan dua, aku membuat sebuah tempat santai. Di sebelahnya ada balcony juga untuk melihat pemandangan. Dan yang terakhir, ada sebuah kamar tidur. Ya, seperti biasa kasurnya seperti ini ya. Ada banyak peti pribadi juga. Dan di sini akan aku jadikan tempat untuk membuat jamu. Setelah itu aku nggak sadar kalau lahanku itu udah membuahkan hasil. Dan ya, di sini aku berhasil melawatkan tiga sapi dan satu ayam. Lumayan banget lah ya daripada nggak muncul sama sekali. Wih, si abah. Halo, bah. Jualan apa, bah? Oke, ada slime. Maaf, maaf, saya nggak punya duit ya, bah. Ya, di sini aku cuma ambil barang gratisannya aja sih. Hari selanjutnya aku beracana untuk mengalahkan Ender Dragon. Kupuat Ender Eye-nya terlebih dahulu. Dan mengkumpulkan bat batuan lagi untuk membuat jalan ke Stronghold-nya. Sampai pas dulu kembali, kita pun langsung melemparkan Ender Pill ke langit. Dan langsung mengikuti arahnya. Oh, itu mas dulu. Itu bayangannya. Belok, belok, belok. Akhirnya kita sampai di atas Stronghold. Di situ aku membuat Infinity Water terlebih dahulu sebagai lift untuk turun ke bawah. Awalnya sih, kita jelajahi pake cara yang bener. Tapi karena baru masuk udah dikroyok monster, kita pun menjelajahi Stronghold-nya lewat atap aja lah ya. Ya, emang lebih aman sih. Di sana aku menemukan perpustakaan dan beberapa tes di dalamnya. Tapi sampai tengah malam, kita malah makin dikroyok. Oh, no. Mas dulu, tungguin. Mas dulu. Untungnya, aku berhasil menemukan portal-nya. Oke. Dan sebenernya, mas dulu sih yang pertama kali disini. Ya, aku Spider-Man. Langsung kutambahkan Ender Eye. Dan boom! Portal terbuka. Dan pada saat itu juga, kita pun langsung berburu Ender Dragon. Oke, let's go, mas dulu naik ke atas. Apakah ada yang namanya Ender Dragon disini? Oke, selesai. Kita gebukin, mas Delu. Terus. Aduh-duh-duh-duh-duh. Gebukin lagi. Aduh-duh. Gebukin sedikit lagi. Saya tidak... Oke, akhirnya saya yang ngalahin, mas Delu. Mantep. Dan ya, kita berhasil mengalahkan Ender Dragon. Nggak lupa, aku ambil telurnya. Dan kita juga berencana untuk mengambil Elitra di NCT. Eh, hampir aja dong. Lah. Wih! Kok deket? Dan ya, itu deket banget. Parah, woy. Tapi kayaknya disini masih dulu nggak lihat deh. Dia belum tinggiin jarak rendernya apa gimana dah. Ya, mungkin ini keberuntunganku aja sih. Aku pun langsung membuat jalan untuk kesana. Mengalahkan penjaganya terlebih dahulu. Oke. Dan pada saat masuk ke dalam, aku langsung ambil rabuannya. Dan mengalahkan penjaganya terakhir. Sampai akhirnya aku berhasil menewatkan Elitra pertamaku. Oke, finally. Dan untuk isi chestnya, belum cukup untuk aku dan semua peralatanku sih. Jadi setelah itu aku ambil kepala dragonnya. Dan langsung berberupet di NCT. Aduh. Aduh. Oke, aman. Coba, cepet, cepet, cepet. Oke, lumayan. Aduh. Bentar, bentar, Salker. Please, please. Bloknya mana, bloknya mana. Please. Aduh, nyangkut. Ya ampun. Air, 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 air. Please lah. Tolong, tolong, tolong. Salker, please. Salker. Oke Hampir aja Oke sioptoch Oke mantep Ayo balik air Cepet Kita jadi ninja Ya untung aja masih selamat Setelah itu aku mencoba mengambil peti Dengan cara yang lebih aman Sampai semuanya cukup Aku pun kembali ke pulau utama Dan tinggal menunggu Mas Delu yang masih muter-muter Di NCT Karena gak ada hal lain lagi yang bisa kita lakuin disana Kita pun berpemintaan kepada Enderman Selamat tinggal Enderman Dan di hari ke-87 ini Kita akhirnya berhasil sampai di rumah Hari selanjutnya aku udah bingung Mau ngapain lagi Jadi aku coba membaring makan hewan ternaku Lalu kebuk-kebuk pake pedang barunya Mas Delu Yang ada luting tiganya Dari sini aku mencoba mengambil beberapa salju Untuk membuat snow golem yang akan kugunakan Untuk snow farm Ya disini aku berencana untuk menambahkan dekorasi awan Untuk pulauku sih Dan sekalian aku juga merapikan kembali Jalan yang kubuat sebelumnya Jalan yang kubuat sebelumnya Hari ke-92 Aku berencana untuk menjelajahi manis yang Mas Delu temukan sebelumnya Karena sebelumnya Mas Delu belum punya armor Untuk masuk ke dalamnya Pada saat pertama kali masuk Aku langsung disambut beberapa monster Dan di dalamnya juga Aku menemukan beberapa ruangan yang cukup aneh Oh no Gila aja Halo pak Loh 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 Kok tembus Creeper tiba-tiba ngagetin Oke lumayan Tempat wall Ada dukun Skeleton ampun dah Please skeleton tunggu dulu napa Oke Zombie villager Bentar pak Masuk pak Oke diem dulu Oh Sampai akhirnya aku berhasil menemukan sebuah penjara Yang di dalamnya ada dua villager yang dikurung Oh iya ada villager Dua Aku coba tutup terlebih dahulu semua ruangan yang ada Oh no dari atas aku lupa Lalu membersihkan karpetnya sebagai jalan Untuk menyelamatkan villager menggunakan perahu Oke nyampe juga Sampai akhirnya villager yang pertama berhasil diselamatkan Anjay si botak bocan Aku pun kembali untuk menyelamatkan villager yang kedua Dan akhirnya semua villager sudah berhasil diselamatkan Oke dua botak udah diselamatkan mantep Biar lebih aman disini aku coba bagiin hasil panen Agar mereka bisa berkembang biak Oke udah brojol Dan akhirnya semua masalah di dunia ini udah selesai Aku pun ngapis aja barang lama Sampai akhirnya aku berhasil menyelesaikan Seratus hari di pulau yang melayang ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya